Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Rasa syukur menutup perjuangan Arema bertahan di Liga 1 2023 hingga 2024 Kapten tim Arema, Johan Farisi memeastikannya usai bermain imbang 0-0 dengan Madura United di laga terakhir, Selasa, 30 April 2024 Arema mengakhiri musim yang penuh perjuangan ini di peringkat 15 dengan 38 poin Squad Singo Eden meraih 10 kemenangan, 8 kali imbang, dan 16 kekalahan John, sapaan akrab Farisi, meluapkan rasa syukurnya dengan kata-kata dalam sesi jumpa persusai laga Menurutnya, hasil itu diraih Arema berkat kebersamaan tim Gak ada kata-kata lain selain bersyukur Alhamdulillah, dengan perjuangan kita semua, pelatih, pemain, manajemen, dan semuanya yang sudah mendukung dan mendoakan kita, terima kasih banyak Kita mendapatkan hasil seperti ini, kata John John menceritakan sedikit suasana ruang ganti penggawa Arema jelang laga melawan Madura United Menurutnya, semua elemen tim sudah sepakat untuk menyelamatkan Arema dari jerat degradasi dengan memenangkan pertandingan Meski cuma mendapatkan tambahan 1 poin di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Arema berhasil menempati 1 slot zona aman Pasalnya, di saat bersamaan, Rans Nusantara FC menelan ketalahan 2-3 dari PSM Makassar, sehingga mereka terdegradasi Situasi di ruang ganti normal Kita saling memberi semenangat, support satu sama lain Normal seperti biasanya Tapi, kita lebih termotivasi, karena ini bukan cuma seperti pertandingan final, bahkan lebih dari final, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga